Jadi 30 dimsum, sebagian saya taruh di kulkas ya, dan ini kita bisa jual Rp3.000, Rp3.000 x Rp30.000 jadi Rp90.000 atau mau Rp2.500 juga boleh. Rasanya enak banget, asli. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang karena ini cuaca hujan terus, kita mau bikin video di rumah. Saya mau share resep dimsum rumahan untuk dijual lagi, open PO, open order. Open PO, open order, atau jual online. Oke, bahannya apa aja? Langsung aja. Ini ada tepung maizena, ini harganya saya beli kemarin Rp6.500, nanti kita pakai berapa sendok. Telur, telur satu butir. Telur ayam, telur bebek boleh satu butir. Ini ayam, kemarin saya beli Rp20.000, dapat segini. Ini telurnya dihitung Rp2.000 aja ya, satunya. Terus kemudian ini saya beli sayur. Sayur ini kita hitung sama bawangnya Rp1.000 ya. Rp1.000, kemudian udang saya beli Rp6.000. Ini ada jamur. Jamur, ini untuk topping bisa atau untuk isian bisa. Ini harganya Rp3.500. Kemudian ini kulitnya Rp3.500. Kemudian ada saus tiram. Saus tiram ini bisa dipakai berulang-ulang ya. Terserah teman-teman mau merek apa. Kemudian ada Roiko. Untuk rasanya, mau rasa ayam, sapi, terserah. Kemudian ada Ladaku. Nah ini untuk Roiko-nya ayam, sapi itu opsional. Ini pas di rumah kebetulan adanya sapi, saya pakai yang sapi. Kita siapin bahannya. Ini ayam yang sudah dipotong-potong sama udang. Kita blender ya teman-teman. Kita blender. Kalau teman-teman punya mesin chopper atau digiling di pasar, nggak apa-apa. Tapi ini saya contohnya pakai blender. Ini saya sudah cuci tangan. Kita blender ya. Sama sejuk kejualan rumahnya teman-teman. Nah kita masukin ini nanti blendernya dicuci. Ini kita masukin sedikit-sedikit dulu karena mesinnya kan sebenarnya nggak untuk blender daging ya. Tapi kalau teman-teman ada chopper di rumah itu lebih baik. Ini kita ide usaha rumahan model minim. Bikin dimsum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang atas biar kena ya teman-teman. Oh teman-teman nggak punya chopper nggak apa-apa. Ini pakai blender. Ini pakai blender nanti dicuci bersih pakai jeruk nipis sama air hangat sama sabun pencuci piring. Kita kasih daun bawang. Kita kasih daun bawang. Kita iris biar lebih sedap. Bawang putihnya kita tumbuk. Ini ide usaha modal minim. Usaha rumahan. Kita kemarin kan banyak ngeliput usaha dimsum di pinggir jalan gerobakan ya. Teman-teman lain. Teman-teman bisa bikin kok. Nanti untuk misalnya teman-teman mau jualan lebih murah. Bisa dikurangi dagingnya. Bisa dikurangi dagingnya. Jadi bisa dikira-kira sendiri. Ini dengan modal seadanya. Nah kalau teman-teman mau mulai sesuatu tuh nggak mungkin. Nggak usah nunggu harus sempurna dulu. Dengan modal seadanya teman-teman bisa mulai. Kan kita usaha dengan modal minim. Nanti hasilnya baru bisa untuk beli alat-alat. Ini taruh di sini. Bawang putih. Kita mulai taruh di sini. Ini teman-teman bisa coba di rumah. Kalau mau jual agak murah tinggal dagingnya dikurangi aja. Terus tepung boleh pakai tepung maizena atau tapioca. Nanti agak dibanyakin kalau mau jual murah. Ini saya yang standar ya. Kalau mau jual. Kalau ini nanti kita hitung dulu ini jadi berapa dimsum. Jadi kita bisa hitung harga jualnya. Daun bawang. Kemudian ini. Kemudian jamur ini nanti bisa. Ini dicuci dulu. Ini bisa dipakai untuk topping atau isian. Nah jamur ini nanti bisa untuk topping atau isiannya. Bisa. Seperti yang kalau kemarin kan ada banyak tuh. Ada topping. Ada isian jamur. Ada isian macem-macem. bawang tadi sama daun bawang. Sudah di blender. Kita masukin ini kira-kira 7-9 sendok. Nah ini 7 sendok maizena. Dan ini masih sisa teman-teman. Ini segini kemarin 6 ribuan. 6.300 apa ya. Kemudian kita bumbuin. Pakai lada. Pakai roiko. Pasti ladenya saya pakai setengah aja ya teman-teman. Kalau roiko ini. Boleh semuanya. Karena saya nggak pakai garam. Kalau nggak suka terlalu asin. Boleh dikurangi setengahnya. Kalau ada minyak wijen itu lebih harum. Cuma kita akan mau bikin yang sedikit ekonomis ya. 3.500 kulit. 3.500 kulit. Dapat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dapat 7 teman-teman. Nah ini yang untuk jamurnya. Kalau yang suka jamur. Abis teman-teman. Satu lembar kulit dimsum ini. Teman-teman bisa bagi lagi jadi 4. Nah bisa dibagi jadi 4 teman-teman. Kita cukup dengan api segan. Jangan lupa dikasih minyak ya. Di lantai lengket ini. Ini margarin atau minyak berserat. Di lantai lengket. Ini teman-teman bisa bagi. Kalau yang waktu murah. Bisa dibanyakin maizena-nya. Atau peseng pake-pake. Kita kasih dulu. Sampai matang. Sungguh dimsum matang. Kita kukus kurang lebih setengah jam. Kita mau bikin sausnya. Bahannya simple. Ini ada cabai. 4 biji. Bawang putih 1. Bawang merah 2. Sampai 3 biji. Kemudian maizena. Gula. Gula garam sama saus cabai ya teman-teman. Caranya gimana. Langsung aja. Gula garam sama saus cabai ya. Kalau udah maizena dilarutkan air sedikit. Maizenanya tadi saya pake setengah sendok. Sampai mengental. Maizenanya harus dilarutkan ya teman-teman. Biar tidak menggumpal di wajan. Kemudian dilarutkan di dengan air. Kita sekarang ambil dimsumnya yang udah dikukus setengah jam. Oke ini dimsumnya udah jadi. Sebagian masih ada di kulkas. Jadi ini tadi jadi sekitar 30 biji. Dengan modal ayam. Dada ayam fillet 20 ribu. Udang 6 ribu. Kita hitung bawang, roiko. Kemudian lada. Sama apa? Saos tiram itu kita hitung. Karena kita payah sedikit. Kita hitung 4 ribu. Jadinya 26 tambah 4. 30 ribu. Ini kulitnya juga masih sisa banyak. Harganya 3.500 isi 7. Masih dibelah jadi 4. Jadi tambah tiga setengah. Jamurnya juga masih sisa banyak. Kita hitung separohnya. 1.500. Jadi 35 ribu. Maisena. Maisenanya 6 ribu. Kita pakai separoh aja. Jadi kita hitung kosnya 40 ribu. Jadi 30 dimsum. Sebagian saya taruh di kulkas ya. Dan ini kita bisa jual 3 ribu. 3 ribu kata 30. Jadi 90 ribu. Atau mau 2.500 juga boleh. Jadi kita untung. Kalau jual 3 ribu. 50 ribu. Ingat tadi ini ayamnya banyak banget. Tepung maisennya sedikit. Jadi masih. Jadi ada kemungkinan teman-teman. Mau jual lebih murah juga bisa. Karena ini kita pakai maisennya sedikit. Jadi ini ide usaha rumahan. Rumahan modal minim. Bisnis rumahan modal minim. Dimsum rumahan. Kan lagi banyak banget. Makanan kekinian. Ini sausnya. Boleh dihitung. Kos 5 ribu. Jadi karena kita pakainya sedikit aja. Malah nggak sampai 5 ribu. Itu pun dari bahan sisa ya. Rasanya enak banget. Asli. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.